hai 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 guys gary here welcome to pilot gary1 channel dan malam ini ya sekarang siap-siap satu malam anyway today hari ini aku mau bukan tutorial video tapi semacam mengenalin aja sama yang namanya adf karena kayaknya nggak ada yang tahu ya apa itu adf itu kayak mungkin pernah denger apa kayaknya pernah denger deh gitu tapi kayaknya nggak ada yang tahu gitu adf itu apaan gitu basically adf itu alat navigasi udah lama dan bisa dicari di learning center sini kalau cuman mau tahu basic pingin tahu aja gitu adf itu apa cuman ya ada di sini adf itu apa and some sort of stuff nya ada disini semua tapi buat secara buat ngikutinnya ya rada ribet ya rada ribet sih sekarang emang ini lama dia cuman nunjukin adf and instrumentnya kayak gini ini kalau yang jenis fix card gitu ini rotet rotetable sih bisa diputar daya ini ya ya intinya dia cuman nunjukin station ada dimana gitu tapi kalau buat approach atau segala macem kita harus bisa tracking KDM sama KDR gitu itu KDM itu semacam kayak inbound course gitu kalau KDR ada R nya keluar gitu outbound course lah istilahnya kayak gitu dan aku mau ngeliatinnya tuh kita pergi ke Semarang ini Ahmad ini Semarang ya mungkin yang di YouTube kurang jelas atau aku fesiannya kurang ini aku zoom 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 oke jadi aku lakukan approach brief terus saat kita langsung ke pesawat aku tunjukin aja aku nggak aku tunjukin aku ngelakuin NDB approach ya gitu cuma bikin nunjukin aja sih kayaknya jadi mungkin ada yang biar rada familiar lah gitulah yang lagi nonton sama namanya NDB gitu oke kita mau ngelakuin Semarang Indonesia NDB push runway 1 3 22nd of May 2015 Pitch 16 dash 1 dash 1 and the business is here Oscar Chari Frequency 350 final process course 141 no final process with MDA 550 feet at runway 1 3 elevation oh no airport elevation sama runway elevation sama 13 feet and nanti kita take off dari runway kebalikannya 3 1 kebalikannya jadi kita non-procedural aja disini langsung aja gitu kita take off runway 3 1 maintain 180 knot 180 knot kita climb ke 3000 after reaching 3000 kita proceed direct ke NDB ini Oscar Charlie NDB 350 terus kita masuk holdnya jadi mungkin kemungkinan belok kiri jadi kita masuk teardrop hold dari sini kita teardrop terus waktu selesai overhead kita langsung direct approach masuk direct masuk approach ke kategori C and D yaitu passing Oscar Charlie NDB kita maintain track QDR to 96 after established to 96 kita desain ke 2000 terus kita time 2 menit terus kita turn right terus kita turn right belok kanan untuk intercept final approach course QDM 141 141 masuk ke landasannya jadi kita intercept 141 after established 141 kita desain 3 degree glide path ke let's see minimum design altitude 550 feet misap approach point itu di MDA oke jadi kita desain at 3 degree desain path dan waktu sampai di MDA kalau kita gak ngeliat runway nya kita misap approach tapi kalau kita ngeliat runway nya kita continue to land gitu aja minimum feasibility nya 3300 misap approach procedure nya climb 2000 turn left proceed to Oscar Charlie NDB or for consecutive approach or as instructed by EDTC yep gitu doang gak terlalu ribet lah istilahnya emang basic nya gitu sih sebenernya kebanyakan NDB approach gitu kebanyakan ya aku gak tapi itu pun banyak variasinya juga gitu oke kita langsung aja ke pesawat for today kita pake NJ pesawat tercinta kita oke loading 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 come on let's do it man yes let's do it oke kita pake NJ by the way ini di Semarang airport nya cuman standard aja kalau ini masih yang lama WARS kalau gak salah yep akmatnya WARS last position runway 31 current weather let's see kita set user define aja cloud let's do it forecast precipitation ya bilang aja lagi hujan feasibility minimum nya adalah 3300 jadi 3 kilo kita buat aja 5 kilo biar ada gregetan lah wind speed ya biar ada menantang ke tengah runway so let's see 1 3 pas aja 1 3 0 lah wind speed nya like aja 8 knot it's ok time biar ada greget juga kita coba di pagi hari let's fly now ok terus idle nice ditunggu loading train data now 20% 20% 30% 40% and anyway kita ngelakuin DNG no FMC ok kita manual walaupun pake autopilot tapi tetep terbang manual jadi kita siapin aja sih sebenernya siapin tapi kita gak pake FMC intinya itu aja alright nice lagi initializing let's see oke oke ya mungkin 8 ya aku set kamera bentar ya oke nice oke kita set pesawat itu dulu pertama jelas jelas kita kesini udah fuel gak usah banyak-banyak 11.000 aja kalau udah kita ke FMC i don't care it's out of date ke road kita tulis whiskey alfa hotel sierra ke whiskey alfa hotel sierra runway kita take off 3 1 terus arrival nya 1 3 cakep terus initialization gross weight taruh sini cost index ambil lagi 35 reserve kita ambil lagi 5 cruise altitude 3000 feet 0 3 0 yep transition sebenernya 11.000 tapi males juga terus ya 11.000 oke with that set and one limit flap set to 5 oke flaps set to 5 terus v speed set cg 4.6 set terus what else oh iya aku mau nge-cip dulu satu lagi oke pwc option sound device ini makanya ga ada suara nya oke udah ada suara nya kan sekarang cakep and then oh oke oh iya sekali nope nope ya let's activate and then i don't care i don't care apain kurang index approach approach speed 135 flap 40 nanti ya udah kita siapin aja dari sekarang speed 180 knot to 3000 feet terus let's ndb 35 0 let's check oscar charlie ndb identity point and let's go take off flap 5 let's check nice nice let's go take off oh iya we are at least this kali okay 40% and 1 stabilise take off thrust stabilise stabilise speed light engine looks good 80 knot d1 rotate d1 ponce the freight get up stop stop ok let's set autopilot on maintain the heading open set auto park on maintain Kita ubah gini aja, biar lebih jelas. Kita main channel flat 5. Kita tunggu reaching 3000. Oke, reaching 3000. Sekarang kita proceed data to postcard Charlie MDB, homing. Kalau dilihat outbound holdingnya heading 100. Fear drop entry berarti kita ke heading 070. Kita passing Oscar Charlie MDB, kita turn left heading 070. Terus, after established 070, kita start time for 1 minute. Lalu turn right, untuk intercept key DM280 inbound. Inbound holding, key DM280. Mungkin di sini masih kelihatan sih ya. Tapi kalau di LV-nya, nah kayak gini, kita buat kayak gini aja biar kelihatan. Sekalian nggak kelihatan posisinya. Jadi buat membantu, kita set to X0, itu inbound holdingnya. Minusersi ini bisa bisa berfungsi atau jurnalasi. Nah G2080, kita sudah bisa bisa di touch e-men. Tapi artinya yang kalau C-Menu adalah kuat keinginan 39. Chew-nya juga juga di tempat keinginan 39. Dan ini juga di tempat keinginan 38. Jadi ada yang juga di tempat keinginan 38. Aku buat kelompokannya. Air dari mana meter keinginan 39. Jurnalasi yang tidak di tempat keinginan 39 ini. Ini juga di tempat keinginan 39. Yang ketika keinginan 39. Dan ini juga akan di tempat keingan 39. apa iya? ada yang tau? tolong di post di topen di bawah kalau ada yang tau sebenernya kalau iya enak banget gitu ya sebenernya kita set gini ya nah kita lihat dulu ya kalau iya pasti ketahuan oke kita overhead ya kelihatan dia belakangnya mulai swingnya banyak passing 90 degrees oke kita heading 070 dan bisa dilihat ternyata ini tidak menunjukkan ANBB jadi kita bisa pakai pahaman ini heading 070 30 degrees and establish kita time for 1 minute kita slow 1 second zero note kita slow 1 second zero note oke 45 detik now approaching 5 minute after 1 minute belok kanan intercept inbound holding inbound holding GDM280 280 di sini 1 minute kita survive kita kasih 2 eh ponisi di belakang ini messes kita gunakan Mayor kita run ine WILL MODE tinggi sampai selamat menikmati 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 2,500 check selamat menikmati 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 1,000 500 100 50 50 1,000 selamat menikmati selamat menikmati 3,000 selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih